Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih tua darinya Seperti Sa'ad Ibn Abi Waqqos Pamannya Dan Umar Dan Abu Ayyub Dan bapaknya Samurah Ibn Junadah Seorang sahabi juga Maka wajah pendadilan di dalam hadis Jabir Ibn Samurah Pun jelas Bahwa dulu Nabi Muhammad SAW Menunjukkan puasa Asura wajib Dengan lafad Ya'muruna Dan dulu Maksudnya sangat dianjurkan Oleh Nabi Di saat diperintahkan puasa Ramadan Maka Nabi meninggalkannya Tidak melarang Dan tidak Mewajibkan Maka hukumnya menjadi sunnah Maka inilah dari hadis Terakhir tentang lafad Furidho Dan kita tutup pelajaran kita Masih dari lafad furidho Dengan hadis Yang datang Diriwetkan oleh Imam Al-Bukhari Dari Sohabat Tolhah Ibn Ubaidillah Maka hadis ini telah terdahulu Dengan kita Ingat di kitab Foto ilusiam Di akhir-akhir hadis Yang berbicara tentang Permasalahan Orang-orang A'robi Yang datang kepada Nabi Dan Tunjukkanlah Wahai Nabi Kepadaku Amalan Yang menyebabkan Masuk surga Disebutkan oleh Nabi Yang wajib bagi kamu adalah Puasa Ramadan Maka Aku akan melaksanakan Kewajiban ini Tanpa menambah Dan mengurang Maka Nabi mengatakan Kalau begitu Dakhalal jannah In sodako Ingat Hadis lafad ini Dari keutamaan Puasa Ramadan Min asbab Duhulil jannah Maka begitu pun disini Lalu bagaimana Mu'alif memasukkannya Di bab ini Di bab hukum Puasa Ramadan Karena lafad Faradha Yufidul wujub Maka kita Mengulang kembali Dan sekalian Kita sebutkan Dan penutup Dari pelajaran hari ini Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Haddathana Kutaybatu Bnus Sa'id Haddathana Ismailu Ibnu Ja'far An'abi Suhail An'abihi Antolha Ibnu Ubaidillah Maka sanat ini pun Telah kita Lewati Kutaybah Ibnu Sa'id Ibnu Jamil Abu Roja Al-Baglani Maka dia Rawiyang Sikotun Ma'mun Di atas Derajat Imam Telah disebutkan Pujiannya oleh Para ulama An'asa'i Mengatakan Sikotun Saduk Dan juga Berkata Imam Ahmad Uthnia Al-A'ih Maka dia Di atas Derajat Sikoh Dan Ismail Ibnu Ja'far Ibnu Abi Qasir Ismail Ibnu Ja'far Al-Ansori Maka dia Dari Ansor Dari Ahlil Madinah Dan Abu Roja Tadi Al-Baglani As-Sakofi Dan Ismail Ibnu Ja'far Adalah Rawiyang Sikoh Ditikohkan oleh Abu Zur'ah Abu Dawud As-Sijistani Dan Imam Ahmad Ibnu Hambal Dan juga Yahya Ibnu Ma'in Dan Ali Ibnu Madini Semuanya Mengatakan Sikoh Dan Meriwayatkan dari Nafi Ibnu Malik Ibnu Amr Ibnu Haris Maka Nafi Ibnu Malik Rawiyang Sikoh Juga Dan Dia Adalah Abu Suhail Maka Abu Suhail Namanya Nafi Ibnu Malik Dan Dia juga Disikohkan oleh Abu Hatim Ahmad Ibnu Hambal An-Nasai Dan Yang Lainnya Kemudian Abu Suhail Meriwayatkan dari Bapaknya Berarti Malik Ibnu Amr Ibnu Haris Karena Dia adalah Nafi Abu Suhail Ibnu Malik Ibnu Amr Berarti Meriwayatkan dari Bapaknya Malik Ibnu Amr Ibnu Haris Dan Dia Rawiyang Sikoh Disikohkan oleh An-Nasai Dan Ibnu Sa'ad Meriwayatkan dari Sohabat Tolhah Ibnu Ubaidillah Dan Tolhah Ibnu Ubaidillah Disini Seorang Sohabi Yang mana Dia dulu Di saat Hijrah Nabi Menjadikan Dia Persaudaraan Dengan Kaab Ibnu Malik Antara Muhajirin Dan Ansor Dan Telah kita Bahas Di pelajaran Yang lalu Dari Keutamaannya Dia Orang Yang paling Banyak Melindungi Nabi Di perang Uhud Di saat Terjadi Perang Uhud Merengsek Orang-orang Kufar Kepada Kau Muslimin Maka Tolhah Ibnu Ubaidillah Berada Di depan Nabi Menjadi Tameng Nabi Maka Dia Melindungi Nabi Dari Pedang Dan Tombak Dari Kelompok Kufar Kureis Yang mana Akhirnya Disebutkan Dia Menjadi Tameng Nabi Di saat Pedang-pedang Kufar Ingin Menebas Leher Nabi Maka Dia Menjaga Dengan Pedangnya Dan Sampai Tangannya Itu Tercabik-cabik Maka Disebutkan Dari Keutamaan Beliau Di dalam Perang Uhud Maka Beliau Membela Nabi Sampai Tangannya Itu Lumpuh Selamanya Karena Terlalu Banyak Pukulan Padaknya Maka Dengan Bangga Dia Tangannya Sebagai Pembelaan Kepada Nabi Maka Ini Dari Keutamaan Tolhah Ibnu Ubaidillah Lalu Mana Wajah Pendalilan Di Dalam Hadis Ini Maka Wajah Pendalilannya Lafad Faradok Dimana Disebutkan Dari Tolhah Ibnu Ubaidillah Bahwa Datang A'robi Anak A'robi Yanja' Ila Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Saira Raksi Rambutnya Keribu Besar Berkata Kepada Rasulullah Orang A'robi Ini Ya Rasulullah Ahbirni Mada Farad Allah Alayya Minas Salah Fakala Assalawat Al-Khams Ila Antatawa Asyiyah Wahai Rasulullah Berikanlah Kepadaku Apa Yang Farad Allah Diwajibkan Oleh Allah Atasku Dari Salat Salat Lima Waktu Dan Yang Lainnya Sunnah Lalu Ahbir Nima Farad Allah Alayya Minas Siam Ini Poin Pendalilannya Berikanlah Kepadaku Apa Yang Allah Wajibkan Dari Puasa Kata Kata Nabi Sahra Ramadan Puasa Bulan Ramadan Ini Poin Pendalilannya Kemudian Setelah Itu Bertanya Dan Bertanya Dari Syariat Islam Dan Dikabarkan Kemudian Dia Mengatakan Wahai Rasulullah Kamu Mengabarkan Tadi Perkara-perkara Yang Diwajibkan Dan Perkara-perkara Yang Sunnah Maka Aku Tidak Akan Pernah Melaksanakan Yang Sunnah Hanya Melaksanakan Yang Wajib Saja Inilah Ucapan Dari Badu Fakala Rasulullah Isra'ala Sam Aflah Insada Ko Auda Khalal Jannah Insada Ko Maka Kamu Maka Dikatakan Oleh Nabi Orang Ini Akan Beruntung Jika Benar Apa Yang Dia Lakukan Melaksanakan Kewajiban Saja Dan Perlu Dipahami Di Pelajaran Yang Lalu Telah Kita Bahas Subuhat Bahwa Hadis Ini Tidak Menunjukkan Tentang Keutamaan Meninggalkan Sunnah Sunnah Tidak Ada Yang Beristilah Dengan Hadis Ini Dalil Boleh Dalil Kita Meninggalkan Sunnah Bisa Masuk Surga Jawabnya Disana Banyak Adillah Kita Melaksanakan Sunnah Secara Umum Allah Berfirman Dan Juga Hadis Yang Dilihatkan Oleh Imam Muslim Dari Abu Hurairah Badirubil A'mal Fitanan Kakit Iley Lil Mudlim Maka Laksanakanlah Amal-amal Yang Soleh Karena Fitnah Itu Akan Datang Dalam Keadaan Seperti Gelap Yang Merayap Yus Bihur Julun Mu'minan Wayum Si Kafiro Aw Yum Si Mu'minan Wayus Bihur Kafiro Maka Bisa Jadi Seseorang Dalam Keadaan Muslim Besoknya Kafir Maka Perbanyaklah Amal-amal Soleh Semampu Kalian Maka Hadis ini Telah kita Bahas di Pelajaran Lalu Tentang Keutamaan Puasa Ramadhan Tidak 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 Menjadi Pendalilan Keutamaan Meninggalkan Sunnah Bahkan Orang-orang Yang Meninggalkan Sunnah Itu Jika Terus Menerus Dalam Satu Tahun Dia Tidak Pernah Melaksanakan Sunnah Tersebut Bisa Tercelak Seperti Di Dalam Hadith Faman Rogiba An Sunnati Fale Samini Berang Siapa Yang Membenci Sunnah Kuh Bukan Dari Kelompok Maka Sunnah Sunnah Yang Bisa Kita Hidupkan Hidupkan Sunnah Yang Ditinggalkan Manusia Kita Hidupkan Sholat Pakai Sandal Usahakan Sholat Satu Hari Saja Satu Kali Saja Menggunakan Sandal Menunjukkan Bahwa Dia Sunnah Laksanakan Karena Itu Adalah Sunnah Yang Dimatikan Maka Jangan Berpendapat Dengan Hadith Ini Kita Tinggalkan Sunnah Cukup Yang Wajib Wajib Saja Agar Masuk Surga Seperti Al-A'robi Maka Ini Pendapat Yang Salah Lalu Mana Wajah Pendalilan Di Dalam Hadis-hadis Yang Kita Lewati Disini Lafad Farado Maka Lafad Farado Disini Di Ilmi Usul Il-Fikih Lafad Farado Min Sigat Al-Amr Dari Lafad Perintah Seperti Berkata Imam Ibn Al-Qayyim Dibadai Ul-Fawaid Maka Dari Lafad Lafad Yang Memberikan Makna Wujub Adalah Al-Farad Dan Disebutkan Oleh Asyir Rozi Di Dalam At-Tabsirah Di Ilmi Mustalah Il-Hadith Di Ilmi Usul Il-Fikih Al-Fard Wal-Wajib Wahidun Wahu Ma Yu'akibu Ala Tarkihi Maka Farado Dan Wajib Itu Adalah Satu Yang Mana Maknanya Barang Siapa Yang Meninggalkan Berhak Untuk Diadab Oleh Allah Dan Far Di Makna Wujub Banyak Juga Di Dalam Al-Quran Dan Sunnah Ada Pun Di Dalam Al-Quran Di Antaranya Seperti Di Surat Al-Baqarah Al-Hajju Ashurun Ma'lumat Faman Farado Fihin Al-Hajja Maka Bulan Haji Itu Ibadah Haji Itu Di Bulan Tertentu Barang Siapa Yang Farado Fihin Al-Hajja Yang Melaksanakan Kewajiban Hajj Farado Fihin Melaksanakan Kewajiban Hajj Pada Bulan Tertentu Itu Fala Rafatha Walafusuk Walajidala Fil Hajj Maka Tidak Boleh Melaksanakan Rafath Walfusuk Waljidala Di Saat Sedang Hajj Syahidnya Haji Adalah Ibadah Yang Wajib Dari Mana Faman Farado Fihin Al-Hajja Maka Farado Yufidul Wujub Dan Di Dalam Hadis Setelah Kita Lewati Menuntut Ilmu Itu Wajib Maka Lafath Farado Di Ilmi Usul Memberikan Makna Wajib Begitupun Disini A'robi Mengatakan Farado Alaya Minasyam Maka Apa Yang Wajib Bagi Kami Dalam Melaksanakan Puasa Disebutkan Puasa Ramadan Maka Puasa Ramadan Wajib Maka Selesailah Pendalilan Penulis Dengan Lafath Farado Dan InsyaAllah Akan Masuk Kepada Pembahasan Yang Lain Dari Kawaid Usul Yang Lainnya Wa Nakta Fi Ilahuna Wajazakum Allahu Khaira Wabarak Allahu Fi Ilmikum Subhanak Allahumma Bi Hamdika Shadu Allah Ilahil Anta Astagfir Waktu Ilik 5 2 5 6 7